Kembali lagi di channel JRKStory dan langsung saja kita lanjutkan game Story of Season Friend of Mineral Town Jadi di episode sebelumnya itu gue sudah berhasil membeli anjing Dan gue juga sudah berhasil menjual fun favorit ya Dan sekarang duit gue jadi 100 ribu Halo, Jantok Kami akan mengadakan pacuan kuda autumn saat jam 10 di taman kota besok Jika saja kamu punya kuda dewasa di kebunmu Akan sangat bagus jika kamu bisa ikut serta dan meramaikan acara ini Kuda gue masih kecil ya, jadi belum bisa Mungkin baru bisa di tahun depan Oke, gak apa-apa, gak masalah Kita semakin semangatin para kurcaci dulu yuk Nah, jadi gue suruh kerja semua ya Ada yang menyiram tanaman Ada yang panen Ada yang satu lagi merawat hewan Tuh, ini dia anjing baru namanya Maleo Ternyata gue juga sudah beli ini nih Nah, gue sudah beli bola untuk si anjing Nah, gue sudah bisa beli alpaka sih Kita beli aja ya Biar lengkap gitu Namanya mitoki Terus untuk makanan kita juga bisa beli Beli 100 ya Terus, apa lagi ya Sapi apa dombanya perlu dihamilin gak sih Boleh deh Boleh deh Sapi satu Domba satu Alpaka satu Oke, kita hamilin semua hewannya Mantep gak, mantep gak Oh nih, dia udah ngasih tau Cara ngehamilin hewan Oke Sudah tau Saat aku menyebut ibuku pada kakek Dia tiba-tiba diam Le Iya dong Soalnya ibunya itu Kabur ya, kabur Oh iya, besok itu tanggal 18 Yang dimana tanggal 18 itu bakalan ada Festival balapan kuda Nah Kan gue udah punya duit banyak nih Untuk modal judi Kayaknya kita bisa kaya Cara terbaik Untuk kaya itu berjudi Kalau di game ya Kalau di game Kalau di dunia nyata jangan Jangan Gak boleh ditiru Hmm Dokter Aku tidak mengerti pada bagian ini Bagian apa tuh Ah iya Itu seperti ini dan Itu Oh begitu Kamu sangat hebat Dokter Jika masih ada yang tidak kamu pahami Jangan malu untuk bertanya Pasti Terima kasih Tuh Kok bawa jeruk Di atas palanya Halo Yanto Hai Kamu ingin tau Apa yang sedang kami Aku lakukan Aku sedang mempelajari obat Aku ingin membuat obat Yang dapat menyembuhkan Kaki nenek Tugas cucu yang sangat mulia Kamu pasti bisa Coba klinik yang lain Coba klinik yang lain Gak ada anjir Klinik cuma satu disini Terima kasih atas dukungannya Aku akan berjuang keras Dengan semangatmu yang Untuk belajar yang tinggi Aku yakin Kamu pasti bisa membantu nenekmu Terima kasih Terima kasih Gitu kali ya Kita pasang dua Menang loh Eponi Eponi kan yang biru Oh iya benar-benar Menang-menang-menang Gila mantap ya Mantap ya Tuh 1317 Tukarkan hadiah Kita bisa beli Powerberry Butuh 900 Mendali Terus Masker wajah Body lotion Sunblock Kalung Bros Diamond Ada diamond Diamond Kali dijual Mahal gak sih Ada diamond Tite Beli powerberry Satu Kita beli powerberry Dulu Terus Sisanya Untuk Beli Perhiasan Perhiasan Yang mahal Ini ya Kalung Bros Oke Bros Ayo deh Kita bisa Dapet 23 Bros Mending Balik Gak seru ya Kalau kita gak ikut Kayak gini ya Gak 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 balik-balik kalau dapet powerberry sama bros bros bisa kita jual 41.000-41.000 enggak rugi ya tadi gue 100.000 tapi dapet ini doang dapet powerberry sama balik modal 41.000 rugi sih hari ini ulang tahun dokter besok-besok nggak usah nggak usah kasih hadiah gue udah jijik sama dokter sepertinya sudah waktunya ayamnya udah lahir siapa namanya siapa namanya namanya Fitri ya Oh perong udah udah panen tuh tapi nggak papa ya nggak usah kita panen soalnya ada budak yang bakalan bekerja tuh apa sih Oh jadi khusus ya tempatnya ya tempat khusus untuk sapi hamil ternyata gue baru tahu loh pantesan nggak bisa ngamilin sapi lain karena tempatnya cuma satu kayaknya kita perlu upgrade kandang sepessit udah deh asas Terima kasih Kursa kiri Ini upah untuk hari ini Jadi buat yang bilang Ini kerja rody bukan ya Upahnya ada loh Madu Nah Ada disini loh Calon istri ada disini Apa kamu memberikan ini padaku Aku menyukai ini Katanya Satu lagi Calon istri cadangan Saat ini ibu Menjaga toko dan rik Memberi makan ayam Ini calon istri ketiga Yah elah Kenapa sih dia Aku sedang sibuk saat ini Bisakah kamu kembali lagi nanti Tidak Aku tarik kembali Tentu aku punya pertanyaan padamu Eksperimental Penuh dosa Dan bebas Apa yang terlintas di pikiranmu Saat mendengar ketiga kata itu Apa sih Gak jelas Tidak tidak Lupakan saja Baru saja aku katakan tadi Game apa ini Ini story of season Friend of mineral town Aku menerima komisi Untuk sebuah karya Yang mampu menampilkan Tema-tema tersebut Tapi aku merasa Kesulitan mencari tema Yang sesuai Aku harap Perspektif dari luar Bisa membantuku Menyalakan semangat kreatifku Jadi aku bertanya padamu Tapi ini adalah Masalahku Bukan masalahmu Jadi jika kamu tidak tahu Tidak apa-apa Gue gak peduli sih Mungkin seperti rantai Mungkin Ya gak ada yang jelek lagi pilihannya Gue takut loh Dia jadi suka loh Kita kan sama-sama cowok Sesuatu seperti kucing Nah Mungkin ini benar Aku bisa melihat Bagaimana itu bisa membangkitkan tema Keberdosaan Tapi tidak Tidak tunggu Mungkin aku bisa melihat Bagaimana tema itu bisa Dihubungkan dengan tema Kebebasan Kucing dan rantai Terbebas Aku mengerti Inspirasi Menyerangku lagi Aku sudah menemukan jalan inspirasi Dan saat melakukan visualisasi Yaitu seniman aneh Yaitu seniman aneh ya Maaf sudah membuatmu bingung Ya gue juga bingung Anjir Ngomong apa sih lo Untuk memunculkan inspirasi Butuh sebuah pemicu Berkomunikasi dengan alam Menyantap makanan Dan berbicara dengan orang lain Percikan bisa datang dari mana saja Tapi kebanyakan muncul Saat sedang melakukan sesuatu Yang tidak biasa Itulah kenapa aku memutuskan Untuk bicara denganmu Aku tidak menyukai Obrolan tanpa manfaat Tapi aku tidak begitu bodoh Dan menganggap semua Obrolan itu tidak berarti Bisa dikatakan Waktu yang aku habiskan Untuk bicara denganmu Mempunyai arti dan tujuan Karena itu bisa membuat Sebuah karya yang berharga Aku berterima kasih padamu Gue gak peduli sih anjir Sekarang aku harus Memujurkan inspirasi yang muncul Jadi jangan ganggu aku Enggak Gue gak pengen ganggu sih Gue cuman pengen ketemu gue Gak ketemu sama lu anjir Yo Renovasi Nah Kita bisa renovasi rumah Kandang ayam Terus kandang sapi Tapi butuh banyak kayu Gue renovasi rumah Dulu deh Yah elah Duit ini belum cair ya Duit bros belum cair Oke skip Skip Besok 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 Wah dikunci Dikunci Ini dia Nenek Ellie Nenek Bagaimana perasaanmu Oh sekarang sudah Mendingan Sayang Syukurlah Sepertinya aku hanya terkena flu Mungkin aku harus Banyak istirahat Terima kasih dokter Tidak masalah Yang terpenting Bagaimana keadaan kaki anda saat ini Hmm Sama seperti biasa Aku minta maaf Andai saja Kemampuanku lebih luas Jangan salahkan dirimu Dokter Nenek benar Kamu telah membantunya Sangat banyak Aku menghargainya Dokter Sudah waktunya untuk kembali ke klinik Benar juga Kalau begitu jaga diri anda dengan baik Terima kasih dokter Dia masih belum bisa jalan loh Kakinya masih sakit katanya Lu beli gamenya bang Ya di steam Intan Lucu banget Muka neneknya gemoy Kata bersyukur Sangat melekat Pada perasaanku Ellie dan dokter Sangat baik padaku Nih Apa buat nenek Kok gak bisa ya Kalau ada event Gak bisa Kita harus keluar dulu Nah Bukan domba doang Ternyata loh Ada Alpakah Terus ada Kelinci Anggora Terus ada domba Gitu Hampir mirip Kayak kontes Sapi Ternyata ya Tapi sayang Kita gak bisa ikut Ya ya Mulai 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 Hmm Oh Ya Lumai empuk Apanya yang empuk Ada sangat banyak hewan empuk Aku merasa seperti di atas awan Festival Fluffy sukses besar Tuh Jadi gak Jadi gak menarik ya Kalau kita gak bisa ikut Jadal ya Next Di tahun depan Tahun depan Kita kalah ini Semuanya nih Ini tutup kan Oh iya Tutup Oh jadi kalau dia Lagi kerja itu Tutup Duh Jennifer Ngapa ngelamun Jennifer Ngelamun di pinggir kali Benggo ngapain Oh Janto Halo Kebetulan sekali Lihatlah Danau ini Auranya Yang tenang Permukanya yang berkilauan Danau ini sangat indah Ini sumber air yang memberi kehidupan bagi para warga Dan Mungkin lebih penting lagi Ini adalah tempat tinggal penjaga suci kota ini Sok tau ya Padahal ini tempat tinggalnya buto ijo Wah Apa kau meragukanku Itu benar Terkadang aku merasakan kehadiran yang suci Yang saat aku berada di dekat danau ini Jujur saja Aku akan Langsung ke intinya Apa kau percaya Kalau aku Memberitahumu Bahwa danau ini Danau yang indah dan luar biasa ini Tidak punya nama Pernahkah itu Tidak biasa Tentu saja Jadi Aku memutuskan untuk memberi nama yang sesuai pada danau indah Yang dipenuhi dengan energi alam Saat aku sedang Memikirkan namanya Kau tiba Seolah-olah Ibu Pertiwi Membimbingmu padaku Kenapa dia Terus ngomongin Ibu Pertiwi Anjir Ada kata lain apa ya Ibu Pertiwi loh Bukankah itu sangat hebat Maukah kau menjawab panggilannya Dan membantuku dalam memikirkan sebuah nama yang tepat Untuk danau yang indah ini Menurutmu Nama seperti apa yang akan cocok Menurutku Sesuatu yang suci Sesuatu yang mistis Sesuatu yang Bermartabat Mistis Mistis Karena di dalamnya ada buto ijo Kita pilih yang mistis saja Nama yang mistis Pilih yang bagus Sebuah nama yang menyampaikan sifat misterius yang dimiliki danau ini Tunggu sebentar Kata-katamu Mereka telah menanam bibit Inspirasi di dalam diriku Aku bisa merasakannya Nama danau ini adalah Isabela 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 Kenapa Isabela Anjir Ya indah Misterius Suci Nama Isabela Memiliki makna yang tak terhitung jumlahnya Ternyata Isabela itu nama mistis Itu adalah nama yang sangat cocok dengan sumber air yang luar biasa ini Bukankah kau juga setuju Ya setuju aja deh Bukankah kau senang Kami memberi nama yang sempurna Isabela Senang aja deh Bilang aja senang Iain aja dulu Terima kasih Yanto Nama asli danau ini bisa menjadi rahasia kecil kita Kenapa kita tidak memberitahu warga lain Astaga Kenapa harus Kita tidak perlu melakukan itu Cukup kita yang memanggil Isabela dengan namanya Selain itu Rahasia itulah yang membuatnya jadi istimewa bukan Pak Yanto ngangguk-ngangguk doang loh Ngikut aja dulu Jadi Aku ucapkan selamat tinggal Sampai jumpa Sampai jumpa